Sebenarnya aku memang ada telponan sama Cipwenda, sama Kaji dan Najis dan Kauruben juga. Kenapa kondisinya? Kepada dokter apa? Tapi di depan Kaurubennya ya kayak, ah enggak lah itu, ah biasa. Terus ya sempat ngadu gitu deh, masalah kakak dokter bener, masalah masalah, masalah kakak. Ah enggak. Sempat masuk rumah sakit tuh, itu kan pasti yang panik sekeluarga tuh. Kalau nggak sendiri mengingatkan atau seperti apa sih? Kalau aku pasti mengingatkan, tapi balik lagi. Sebagai adik, aku udah 29 tahun, umurku gitu ya. Kenal bagaimana Kauruben, kalau dibilangin ngeyelnya gimana. Kalau dia sakit, dia akan melawan sakitnya seperti apa gitu. Jadi membaca situasi. Ketika dia ada ngadu, sebenarnya dia udah ngadu dari masuk rumah sakit. Itu kan hari Junat, hari Rabu udah ngadu deh, gue sakit. Kenapa? Terus ya sebenarnya memang aku ada, sebenarnya aku ada telponan sama Cipwenda, sama Kaji dan Najis dan Kauruben juga. Kenapa kondisinya? Kepada dokter apa? Tapi di depan Kaurubennya ya kayak, ah enggak lah itu, ah biasa. Karena sih ya sempat ngadu gitu deh. Masa kakak dokter gue nih suruh masuk rumah sakit. Ah enggak, udah jangan dipikirin. Hasilnya bagus, pasti semua gitu. Iya deh, kemarin harus translasi darah. Ah itu mah karena kecapean gitu. Padahal tuh lama itu kayak, wah takut-takut banget. Deg-degan banget pasti gitu. Tapi gimana caranya menunjukkan sikap yang menenangkan. Menunjukkan sikap perhatian yang memang tidak membuat Kaurubennya panik gitu. Jadi kata dokter harus dirawat, ah biasa. Orang timpus tiba-tiba. Padahal panik juga ya? Padahal di baliknya aku telepon sama si Reda. Aku telepon sama orang-orang di sana gitu ya. Sampai sama Pak Roy. Terus sebenarnya setiap pergerakan dari Kauruben itu di foto, dilaporin. Pak, Pak Ruben lagi masuk ke ruangan. Pak, Pak Ruben ada tindakan ini. Pak, Pak Ruben gantiin. Aku bilang, karena aku lagi di Bandung. Persis aku nyampe di Bandung, Kauruben baru bilang. Telfon. Dia kata dokter harus masuk rumah sakit. Aduh, gimana ya? Yaudah, besok ada pulang pagi. Pokoknya istirahat minggu. Iya, tapi aku telepon. Aku nggak mau bilang yang, yaudah, Pak. Kalau ada pulang ya nggak? Aku tipe yang, udah apa-apa. Tengah. Soal kalem ya? Ya karena kan gini. Dia paham nggak? Iya. Tipe kakak yang seperti apa sih Kauruben itu gitu. Terus, bagaimana cara memanjakan dia. Tanpa juga melangkahi keluarga-keluarga yang lain gitu maksudnya. Jadi, mau makan apa? Mau makan bubur ya? Mau bubur apa? Woy, bales. Woy gitu. Kayak bercanda aja sih. Maksudnya, menenangkan aja. Tapi, kok luar biasa kan sehari itu bisa 4-5 jadwal gitu. Ada ngurangin nggak sih saran gitu? Pasti. Aku ada bilang, mengurangi jadwal pasti aku sarankan. Tapi, Kauruben itu nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Itu tipe orang yang kalau misalkan diam, malah banyak pikiran. Jadi, dunianya dia itu adalah dunia hiburan. Kebahagiaan dia itu adalah membahagiakan orang lain. Dan aku sadar betul bahwa dia adalah orang yang sama. Jadi, kalau bahagianya di sana nggak akan aku rumput. Iya. Kalau ternyata dengan menghibur orang lain. Membagian orang lain. Membuat dia menjadi... Bisa membuat dia menjadi tambah sehat. Pasti akan aku dupuk. Tapi, dalam koreksinya. Aku sering bilang. Sabtu, Minggunya udah nggak usah dapat stripping ya. Sabtu, Minggunya udah nggak usah kerja. Dari siang sampai malam. Shooting juga buat yang mau. Shooting, bikin program. Yang jalan-jalan. Iya. Alas Sabtu, Minggu juga kadang suka telepon pagi. Aku juga suka bilang. Duh, udah pusing. Ada lagi telepon. Sabtu, Minggu. Pokoknya juga telepon. Jangan buka social media. Jangan kebanyakan buka Whatsapp. Bagus. Terus. Lihat. Pemandangan. Ngobrol. Bercanda. Gitu. Sampai ke waktu a swiss. Giliat. Ditelepon pagi. Dek. Dia ngapain. Aduh, ada lagi telepon. Terus jangan telepon-teleponnya. Pokoknya juga jangan main-main handphone. Dia ke pemandangan gunung. Salju. Bercanda. Gitu. Jangan lupa social media. Dia malah kayak. Itu aja. Maksudnya di telepon-teleponnya. Emang ada apa dia social media? Gak ada. Gak ada. Gak ada apa-apa. Udah, pokoknya santai. Karena aku paham betul. Di isinya Yoko Ruben. Dengan semua pekerjaannya dia. Kemudian semua tanggung jawabnya dia. Dia butuh waktu. Waktu dimana dia bisa bersantai. Dengan apa yang ada di depan dia. Jadi aku lebih gak bisa frontal. Tapi sedikit aja memberikan celah. Untuk dia tuh bisa. Makasih banyak. Makasih. Makasih.